Bagi kami ini duka seluruh paksa Indonesia, itu yang pertama. Dan duka mendalam ikut berduka cita pada korban, terutama ada korban juga anak, seorang anak 12 tahun, dan juga orang yang mendalam berdasarkan kepada Mas Bayu yang telah mengajang teroris itu, sehingga kalau tidak diakan akan diberjakan di dalam halaman gereja, di dalamnya. Dan seluruh korban yang lain, baik yang luka maupun yang meninggal kami, sungguh menyampaikan juga yang mendalam. Lalu atas nama seluruh umat ngagel, kami para bingagel mengampungi pelaku itu. Dan semoga itu menjadi pelajaran yang baik, itu sudah tersebut kekerasan, ya tidak ada hasilnya apa-apa. Itu saya menyatakan seperti itu.